Intro Mantan striker Persija Jakarta jadi ancaman timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia masuk grup neraka di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, salah satunya Bahrain Mereka punya striker yang sempat merasakan sepak bola tanah air, yakni Abdullah Yusuf Helal Perjuangan timnas Indonesia akan berlanjut untuk bisa mentas di Piala Dunia 2026 Namun, anak Asusin Taeyong dihadapkan lawan sulit Skuad Garuda bakal bertemu tim-tim langganan Piala Dunia, yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi Selain itu, ada Bahrain serta China yang menjadi lawan timnas Indonesia Bicara soal lawannya, terutama Bahrain, timnas Indonesia wajib waspada Pasalnya mereka punya striker yang sempat merumput bersama Persija Jakarta Adalah Abdullah Yusuf Helal, striker Bahrain yang sempat tampil untuk Persija Jakarta Ia pindah ke Macan Kemayoran pada Juli tahun 2022 dari Slavia Praha Meski begitu, Yusuf Helal tidak lama berkarir di Persija Ia hanya tampil semusim sebelum hengkang ke Melada Boleslav Adapun statistik striker berusia 31 tahun ini mencatatkan 9 gol dan 1 asis dalam 17 pertandingan bersama Persija di Liga 1 2022-2023 Sedangkan untuk level internasional, Yusuf Helal sudah memoleksi 80 keps bersama Bahrain dengan catatan 11 gol Done DL Persija Jakarta dikabarkan tunjuk pelatih pengganti Thomas Doll, ini sosok Carlos Pena TKTQ siapa calon pelatih Persija Jakarta di Bursa Transfer Liga 1 2024 Terjawab sudah, tim ibu kota dikabarkan Done DL dengan Carlos Pena Carlos Pena adalah ex-pelatih Ratchaburi FC di Liga Thailand Dan kini dikabarkan telah Done DL untuk bergabung bersama Persija Jakarta Kabar mengenai Carlos Pena join ke Persija Jakarta di Bursa Transfer Liga 1 2024 Diketahui lewat unggahan akun Instagram seputar sepak bola di Indonesia Ad Liga Garis Bawah Dagelan, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024 Melalui unggahan terbarunya, Carlos Pena disebutkan telah setuju menangani Persija Jakarta di Bursa Transfer Liga 1 2024 Done DL, Persija akan dilatih oleh Carlos Pena 40 Dia terakhir menangani Ratchaburi, dengan statistik Pertandingan, 35 Menang, 14 Imbang, 6 Kalah, 15 Mencetak gol, 49 Kebobolan, 40 Statistik tersebut dari Thailik, Fatai dan Thailik Cup Carlos Pena menyukai tim yang bermain proaktif Hal itu dia sampaikan saat baru diperkenalkan menjadi pelatih FC Goa Tulis ad Liga Garis Bawah Dagelan Carlos Pena dikabarkan setuju gabung ke Persija Jakarta di Bursa Transfer Liga 1 2024 Jika kabar ini benar, maka Carlos Pena dipastikan akan mengisi jabatan yang telah ditinggalkan Thomas Doll di Persija Jakarta Sementara di nukil tribun Bali dari laman transfer mark, Carlos Pena bersama Ratchaburi FC telah melakoni 35 pertandingan musim lalu Carlos Pena sukses mencatatkan 14 kali kemenangan, 6 kali hasil imbang, dan 15 kali kekalahan di seluruh kompetisi di Thailand Sementara itu, pelatih berkebangsaan Spanyol ini sebelumnya juga pernah mencicipi Liga India bersama klub Goa FC Profil Carlos Pena Klub saat ini, Ratchaburi FC Pekerjaan saat ini, pelatih kepala Kewarga negaraan, Spanyol Umur, 40 tahun Nama lengkap, Carlos Gonzalez Pena Tanggal lahir umur, tanggal 28 Juli 1983 Tempat kelahiran, Salamanca Kewarga negaraan, Spanyol Periode rataan sebagai pelatih, 0,70 tahun Lisensi kepelatihan, lisensi pro UEFA Formasi yang disukai, 4231